Selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Surakarta. Perkenalkan, saya Faiza Sarasabilon Ridayati, Asisten Laboratorium Anatomi 2019. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan anatomi core dan perikardium beserta proyeksinya pada dinding dada. Nah, core ini merupakan organ muskuler berongga dengan berat 250 sampai 300 gram dengan kurang lebih berukuran sesuai dengan kepalan tangan. Sebelum membahas tentang anatomi core lebih lanjut, kita akan mempelajari proyeksi core pada rongga dada meliputi letak dan batasnya. Nah, untuk letaknya sendiri, core itu terletak pada kavitas thoracis, tepatnya pada mediastinum inferius, bagian yang medius. Oke, sekarang kita akan lanjut ke core yang terbungkus dengan perikardium ini akan direkatkan pada rongga dada. Nah, nanti itu pada bagian yang antero yang superior atau bagian depan yang atas itu nanti akan melekat pada sternum atau korpus sterni dengan gigamenta sternoperikardiaca. Kemudian nanti yang bagian antero inferior atau pada bagian depan bawah itu nanti pada sternum, pada prosesus hipoideusnya, itu nanti akan direkatkan oleh ligamenta sipoperikardiaca. Nah, selanjutnya nanti pada bagian inferiornya atau bagian bawah, itu nanti akan melekat pada diafragma, tepatnya pada sentrum tendineum dengan ligamentum perikardio prenica. Kemudian nanti pada bagian posterior atau bagian belakangnya, itu akan melekat pada vertebra dengan ligamenta vertebroperikardiaca. Nah, kemudian setelah kita tahu letaknya, kita juga harus mengetahui batas-batas core yang akan diproyeksikan sebagai berikut. Yang pertama, dari bagian atas terlebih dahulu. Nah, nanti bagian atas ini akan dimulai dari SIT2 sinistra pada linea parasternalis sinistra. Terus nanti dia akan berjalan ke kanan sampai ke tepi atas kosta tiga dextra, kurang lebih itu 2 cm dari linea sternalis yang dextra. Kemudian nanti yang batas kanan, di batas kanannya itu nanti core akan membentang dari tepi kranial dari kosta tiga yang dextra, itu nanti kurang lebih 2 cm dari linea sternalis yang dextra, ke bawah, ke tepi kaudal dari kosta lima yang dextra, ke bawah. Terus untuk yang batas kiri dari core ini nanti akan turun dari lateral, dari SIC2 sampai Apex, yang nanti akan terletak di dekat linea medio clavicularis di SIC yang 5. Kemudian nanti untuk batas bawahnya dari core ini akan membentang dari kosta lima yang dextra, nanti ke kiri sampai SIC 5, linea mid clavicularis yang sinistra, seperti itu. Nah nanti core ini juga akan berbatasan langsung dengan pulmo dextra dan sinistra ya, dan pada bagian lateralnya. Terus nanti juga akan berbatasan dengan diafragma, itu nanti akan melekat pada sentrum tendineum diafragma pada bagian inferiornya, bagian bawah, dan juga akan melanjutkan diri menjadi arkus aorta pada bagian superiornya, seperti itu. Nah sekarang kita akan masuk ke struktur eksternanya nih, jadi core ini berbentuk seperti piramid ya, dengan posisi terbalik. Nah pada bagian luarnya atau eksternal dari core itu akan dapat diidentifikasi adanya Apex, Apex basis, dan juga ada tiga fasies, yaitu ada fasies sternocostalis, fasies diafragmatica, dan fasies pulmonalis. Kita bahas satu-satu dari yang Apex ya, jadi Apex itu di sebelah sini. Nah Apex itu nanti akan dibentuk oleh ventriculus yang sinistra, nah nanti dia itu akan mengarah ke bawah, depan, dan kiri, atau ke pinggang kiri ya, seperti itu. Nah dia nanti akan setinggi spasium intercostal atau SIC 5 sinister, atau 9 cm dari garis tengah. Nah biasanya itu pada orang hidup, dia itu bisa terabah, yang disebut dengan ictus cordis, seperti itu. Terus kita lanjut ke basisnya ya, basis dari cordis ini, basis cordis, yaitu akan dibentuk oleh atrium yang sinistrum, kemudian juga ada sebagian kecil dari atrium dextrum, dan juga bagian proksimal dari vena besar, yaitu vena kava dan vena pulmonalis. Nah terus nanti ada fasies sternocostalis. Nah fasies sternocostalis ini nanti akan terutama dibentuk oleh ventriculus yang dexter, dan atrium yang dextrum, yang diantaranya nanti akan terdapat surkus atrioventricularis. Nah terus nanti pada pinggir-kirinya juga akan disusul sedikit oleh auricula yang sinistra. Terus selanjutnya ada fasies diafragmatica. Nah fasies ini nanti terutama akan dibentuk oleh ventriculus dexter at sinister, karena kan dia di bagian inferior, bagian bawah, yang akan nanti dibisahkan oleh sulcus interventricularis yang posterior, dan bersandar pada centrum tendinium diafragma, seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Terus nanti permukaan inferior dari atrium yang dextrum, nah itu nanti akan bermuara ke vena kava inferior, juga ikut membentuk dari fasies ini, kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada fasies pulmonalis. Nah fasies ini nanti terutama dibentuk oleh ventriculus yang sinister, yang membentuk impresio kardiaka pada fasies medialis pulmosinister, dan atrium dextrum untuk yang pulmodexter, seperti itu. Nah lanjut kita akan bahas tentang skeleton kordis. Jadi skeleton kordis ini adalah struktur yang terdiri atas jaringan ikat padat fibrosa, yang terdiri dari 4 cincin yang disebut anulus fibrosus. Nah 4 cincin tersebut itu nanti akan mengelilingi 2, ostium atrioventriculara, orifisium aorta, dan orifisium truncus pulmonalis. Nah nanti skeleton kordis ini kan akan terdiri dari yang pertama itu ada jaringan ikat fibrosa, yang mengelilingi ostium atrioventriculara dan ostium semilunare. Tepatnya itu ada di sekitar. Yang pertama itu ada valva tricuspidalis, yaitu yang sebelah sini. Nah itu disebut anulus fibrosus yang dexter. Kemudian ada valva mitralis, itu nanti disebut anulus fibrosus sinister. Kemudian valva pulmonalis, yang bagian depan, itu nanti cincin pulmoner, dan juga valva aorta, yang bagian belakang yaitu cincin aorta. Nah teman-teman, fungsi dari anulus fibrosus ini, yaitu yang pertama, itu untuk menyokong katuknya. Kemudian yang kedua itu untuk mencegah valva dari peregangan dan menjadi inkompeten. Nah dan yang ketiga itu sebagai isolator dari impuls, seperti itu. Itu kan tadi yang pertama. Nah sekarang yang kedua itu juga di sekitaran kordis ini ada bangunan yang disebut trigonum fibrosum dexter et sinister. Jadi ini itu merupakan daerah penebalan jaringan ikat, yang terbentuk dari pertemuan antara si anulus fibrosusnya itu sendiri. Nah sekarang akan saya jelaskan satu-satu dari yang trigonum fibrosum yang dexter. Trigonum fibrosum dexter itu nanti akan berada di antara cincin aorta yang ini dan cincin atrio ventriculara yang dextra. Jadi nanti akan ada di sebelah sini. Kemudian yang trigonum fibrosum yang sinister, nanti itu akan berada di antara cincin aorta dengan cincin atrio ventriculara yang sinistra. Jadi nanti akan ada di sebelah sini. Seperti itu. Dan yang ketiga itu ada tendoinfundibuli dan juga pars membranacea septum ventriculara. Sekarang kita lanjut ke struktur eksternal sudah, skeraton kordis sudah, sekarang kita lanjut ke struktur internanya. Nah, kita mulai bahas tentang struktur internanya. Yang pertama adalah atrium dextrum yang sebelah sini. Nah jadi si atrium dextrum ini nanti akan terdiri atas satu ruang utama yang halus atau sinus venakava dan satu ruang kecil yang kasar. Nanti dia akan terbentuk dari muskulus pectinati pada bagian superior yang disebut auricula yang dextra. Yang ini. Oke, kita buka ya. Nah, ini. Seperti ini. Jadi ini nanti sinus venakava atau sinus venakava itu yang bagian halus dan juga nanti ada ruang kecil yang kasar. Itu nanti disebut auricula dextra. Nah, nanti kedua ruang ini akan dipisahkan oleh kristal terminalis pada bagian dalamnya. Nah, sedangkan nanti di bagian luarnya itu nanti dia akan membentuk suatu alur yang disebut surkus terminalis. Terus nanti ruangan yang berada di anterior dari kristal terminalis ini termasuk auricula dextra yang ini yang kasar itu nanti kadang itu disebut sebagai atrium proper. Nah, terus si atrium dextrum ini akan dipisahkan dengan atrium yang sinistrum yang sebelah kiri itu oleh sebuah sekat yaitu septum inter-atriale. Nah, saat masa kecil itu akan terdapat sebuah lubang. Ya, ini namanya foramen ovale. Nah, pada saat masa kecil akan terdapat sebuah lubang yaitu foramen ovale. Nah, pada orang dewasa nanti akan mengalami obliterasi. Dan menjadi fosa ovalis. Nah, ini itu sisa dari fetal septum yang primum. Nanti di pinggirnya itu akan ada limbus fosa ovalis. Dia sedikit menonjol. Itu nanti sisa dari septum sekundum. Jadi ada lubang ya. Nah, si atrium dextrum ini nanti akan dihubungkan dengan ventriculus yang dextrum. Yang ventriculus dextrum itu melalui ostium atrioventriculare yang dextra. Dan dibatasi oleh valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspidalis. Di mana nanti akan terdiri dari tiga valvula. Yaitu ada anterior, posterior, dan yang septal. Yang mana tiap puspis nanti akan dihubungkan dengan musculus papilaris. Yang berada pada ventriculus dextra oleh bangunan yang disebut korda tendinea. Ini akan saya perlihatkan. Nah, ini merupakan korda tendinea. Akan dihubungkan ke musculus papilaris. Kemudian ini adalah valva tricuspidalis. Oke. Kemudian Nah, kemudian atrium dextrum ini akan dimuarai oleh yang pertama itu ada vena cava yang superior. Ini ya, vena cava superior akan melalui ostium vena cava superior. Di dalam sini. Oke. Kemudian yang kedua ada vena cava inferior. Itu melalui ostium vena cava inferior yang terdapat valvula vena cava inferioris atau valvula eustaceae. Itu di bagian dalam. Bagian dalam. Kemudian si katup ini tidak bisa menutup ostium dengan sempurna. Terus yang ketiga itu ada sinus coronarius. Itu melalui ostium sinus coronarii yang terdapat ada di sebelah dalam ya. Mungkin tidak terlalu terlihat. Nah, ini adalah akan dimuarai oleh sinus coronarius. Itu nanti melalui ostium sinus coronarii yang terdapat valvula sinus coronarii atau valvula tebesi. Nah, ini nanti juga tidak bisa menutup ostium. Dan yang terakhir itu ada vena cordis minimae. Itu nanti melalui foramina venarum minimarum. Jadi, itu merupakan jalan dari vena jantung yang lebih kecil untuk masuk ke dalam atrium dextrum ini. Oke. Selanjutnya, atrium dextrum sudah. Kita lanjut ke ventriculus yang dextrum. Nah, ventriculus dextrum ini nanti akan terdiri atas satu ruangan dengan permukaan yang kasar. Jadi, nanti dia akan tersusun dari rigi-rigi yang menonjol yang disebut trabecula karna. Nah, bisa dilihat nanti akan ada ruangan yang kasar. Ini seperti ini. Nah, si trabecula karna ini nanti itu ada tiga jenis. Yang pertama, itu ada jenis yang terdiri dari musculus papilaris. Itu nanti dia akan melekat ke dinding ventricle melalui basisnya. Nah, jadi ini musculus papilaris ya. Oke. Terus nanti di bagian puncaknya itu akan dihubungkan melalui kordatendinea. Yaitu tali-tali fibrosa ke cuspis valva tricuspidalis. Ini ya. Yang putih-putih ini adalah tali-tali fibrosa. Oke, mungkin akan saya perlihatkan pada preparat. Oke, untuk kordatendinea-nya. Sekarang lanjut. Itu yang pertama ya, musculus papilaris. Itu ada di basis ini. Kemudian yang jenis kedua, itu adalah seperti trabecula septomarginalis. Jadi dia nanti itu akan menyilang rongga ventricle dari septum ke dinding anterior. Jadi nanti itu si trabecula septomarginalis ini akan seperti ini. Jadi nanti akan menyilang dari sini ke dinding anterior gitu. Jadi dia akan saling menyilang. Terus jenis yang ketiga itu adalah rigi-rigi biasa yang menonjol pada permukaan dalam. Jadi ini yang kasar, nah itu termasuk rigi-rigi biasa. Oke. Nah, selain berhubungan dengan atrium dextrum, ruangan ini nanti akan dipisahkan oleh ventriculus yang sinister. Itu oleh septum interventriculare. Dan juga nanti akan berhubungan dengan truncus pulmonalis. Itu ini, oke sorry. Truncus pulmonalis. Yang ini ulang. Juga nanti akan berhubungan dengan truncus pulmonalis. Melalui ostium trunci pulmonalis. Yang dibatasi oleh valva trunci pulmonalis. Nanti dia akan terdiri dari tiga valvula. Seperti bulan sabit atau semilunara. Yaitu nanti anterior, dextrum, dan sinister. Nah, ini ya teman-teman bisa dilihat. Jadi ini akan ada tiga valvula. Seperti bulan sabit. Itu nanti ada yang anterior, dextrum, dan sinister. Oke. Nah, nanti bagian ruangan yang mendekati ostium semilunara ini. Yang mendekati ostium semilunara ini. Akan berbentuk seperti corong. Yang disebut infundibulum atau konus arteriosus. Itu di sebelah sini. Nah, ini. Ini nanti akan berbentuk seperti corong. Yang disebut infundibulum atau konus arteriosus. Terus nanti berhubungan dengan atrium yang dextrum. Itu nanti akan melalui ostium atrioventricular. Dimana dilindungi oleh valva tricus pidalis. Yang mana tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, oke. Ventriculus sinistra sudah cukup. Sekarang kita lanjut ke... Maaf, ventriculus dexter maksud saya. Sekarang kita lanjut ke atrium yang sinistrum. Nah, atrium sinistrum ini... Atrium sinistrum ini... Terdiri dari ruang utama atau sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Nah, atrium yang sinistrum ini nanti akan dimuare oleh 4 buah vena. Nah, 4 buah vena yaitu ada 2 buah vena pulmonalis yang dexter. Dan juga 1 buah vena pulmonalis sinistra yang superior. Dan 1 buah vena pulmonalis sinistra yang inferior. Nah, nanti... Di dalam sini akan ada muaranya. Oke, di dalam sini. Nah, nanti atrium sinistrum ini akan berhubungan langsung dengan ventriculus sinistrum. Melalui ostium atrioventriculare sinistrum. Yang dilengkapi dengan katuk mitralis. Nah, oke. Mari kita lihat. Nah, ini. Ini nanti akan ada... Di dalam sana akan ada katuk mitralis. Yang menghubungkan antara atrium sinistra dengan ventriculus sinistra. Nah, nanti si vava mitralis ini akan terdiri dari 2 cuspis. Nah, 2 cuspis itu yaitu cuspis anterior dan cuspis posterior. Masing-masing cuspis nanti akan dihubungkan dengan muskulus papilaris itu oleh bangunan yang disebut korda tendinea. Sama seperti yang ada pada atrium dextrum ke ventriculus yang dexter. Nah, oke. Akan saya perlihatkan untuk korda tendinea bagian yang... Mungkin tidak terlalu terlihat, tapi di preparat bisa kita identifikasi korda tendinea. Nah, ini adalah korda tendinea. Yaitu tali-tali fibrosa. Selanjutnya, vava mitralis tadi kan terdiri dari 2 cuspis, yaitu cuspis anterior dan cuspis posterior. Dan juga dihubungkan ke muskulus papilaris oleh korda tendinea. Nah, nanti pada bagian septum interatriale, pada bagian dalam, di antara atrium dextrum dan atrium sinistrum, nanti akan terdapat juga, akan terlihat fosa ovalis. Kemudian, untuk atrium sinistrum sudah, sekarang kita lanjut ke ventriculus yang sinistrum. Nah, ventriculus sinistrum ini terletak pada bagian inferoposterior. Oke, pada bagian inferoposterior dan pembentuk apex kordis ya. Nah, si ventriculus sinistrum ini akan memiliki ketebalan 2-3 kali lipat ya. Dia lebih tebal dibandingkan dengan ventriculus yang dexter. Mungkin akan saya perlihatkan pada preparat. Bisa dilihat, ini kan tipis ya. Kemudian untuk yang ventriculus sinistrum itu dia lebih tebal. Oke, dia lebih tebal dan lebih kuat. Nah, pada ruangan inilah nanti darah dari atrium sinistrum akan mengalir melalui osteum atrioventricularis yang sinistrum, yang akan dilengkapi oleh katuk mitralis, kemudian menuju ke ventriculus yang sinistrum. Yang selanjutnya, si darah ini akan diteruskan ke seluruh tubuh melalui arteria utama, yaitu aorta. Makanya dia memiliki ketebalan lebih karena akan memompat darah ke seluruh tubuh, seperti itu. Kemudian bagian ventriculus sinistrum nanti yang mendekati aorta itu akan disebut vestibulum aorta, yang mana ketika akan memasuki ostium aorta, terdapat valva semilunaris aorta, yang terdiri dari tiga valvula semilunaris, yaitu dextra, sinistra, et posterior. Oke, akan saya perlihatkan. Mungkin agak di dalam. Nah, ada di sebelah sana ini ya. Ini bisa dilihat. Ini adalah valva semilunaris aorta. Nah, nanti kan ini terdapat tiga valvula nih, ada dextra, sinistra, et posterior. Nah, nanti di valvula yang dextra, et sinistra itu akan terdapat sinus aorta atau sinus falsava, yang merupakan pangkal arteria coronaria, seperti itu. Nah, di dalamnya itu nanti juga akan terdapat muskulus papilaris. Yang anterior, et posterior, yang berhubungan dengan corda tendinea. Yang begini. Oke, untuk struktur internal dari core sudah selesai. Sekarang kita lanjut akan membahas mengenai perikardium. Jadi, perikardium ini adalah suatu kantong fibroserosa yang membungkus jantung dan pangkal pembuluh besar layaknya pleura pada pulmo. Nah, nanti perikardium itu akan terdiri dari dua, yaitu ada kantong fibrosum dan kantong serosum. Nah, sebelum kita bahas ke strukturnya, satu-satu, kita harus tahu dulu nih fungsi dari perikardium fibrosum. Itu adalah untuk membatasi pergerakan jantung yang berlebihan secara keseluruhan. Jadi, fibrosum itu yang bagian luar ya. Nah, kemudian pada bagian dalamnya itu akan ada perikardium serosum. Itu nanti akan berfungsi untuk menyediakan pelumas sehingga bagian-bagian jantung yang berbeda dapat berkontraksi. Jadi, yang luar untuk menahan, yang dalam untuk pergerakannya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, bisa dilihat ya. Kita bahas satu-satu dari perikardium fibrosum. Perikardium fibrosum itu adalah yang paling luar. Di gambar ini yang berwarna putih. Nah, perikardium fibrosum ini kan bagian paling luar dari perikardium. Nah, nanti bagian anteriornya, bagian depan itu nanti akan berhubungan dengan korpus sterni. Yang dihubungan dengan ligamentum sterno-perikardiaka dan dengan pulmo juga. Kemudian di bagian caudal, itu nanti akan berhubungan dengan centrum tendineum diafragma. Dan di sebelah anterior yang bagian dextra, itu nanti yang akan membentuk ligamentum perikardio-prenica. Yang akan menghubungkan perikardium dengan diafragma ya, topren. Nah, sedangkan pada bagian posteriornya, itu melalui jaringan ikat longgar, itu akan berhubungan dengan esofagus, aorta descendant, vertebratural ikat 8, dan lain-lain di sebelah sini. Nah, disini akan ada banyak bangunan, seperti itu. Kemudian, pada fasies internal dari perikardium fibrosum, di bagian dalamnya, itu nanti akan dilapisi oleh lamina parietalis perikardium serosum. Oke, jadi tepat di bagian dalam dari perikardium fibrosum itu akan dilapisi oleh lamina parietalis perikardium yang serosum. Nah, ini ya, disini bagian warna merah atau pink gitu ya, setelah yang warna putih disini. Jadi, nanti yang lamina parietalis ini akan melekat pada perikardium yang fibrosum. Oke, nah sekarang kita lanjut ke perikardium yang serosum. Kan tadi fibrosum sudah kita bahas nih, dia paling luar. Kemudian sekarang ke perikardium yang serosum. Nah, perikardium serosum ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah lamina parietalis, yaitu yang menempel pada perikardium fibrosum. Kemudian, nanti si lamina parietalis ini akan mengalami refleksi untuk menjadi lamina visceralis. Nah, si lamina visceralis ini nanti akan membentuk epikardium. Jadi, yaitu lapisan yang akan menempel langsung pada kor. Ini bisa dilihat ya, dia nanti akan melapisi kor secara langsung. Itu yang lamina visceralis. Jangan sampai kebalik-balik ya. Nah, kemudian akibat dari refleksi ini, refleksi dari lamina visceralis dan lamina parietalis itu akan membentuk sebuah rongga yang berwarna hitam. Bisa dilihat, akan membentuk sebuah rongga yang berwarna hitam. Oke, itu nanti disebut dengan kafum perikardii atau kafitas perikardiaka. Nah, normalnya si kafitas perikardiaka ini akan berisi sedikit cairan serosa atau liqueur perikardii. Yang fungsinya sebagai pelumas ya, untuk memudahkan pergerakan kor ini. Seperti yang sudah sampaikan di awal tadi, bahwa memang si perikardium serosum itu untuk pergerakan kor. Jadi, dia akan berisi cairan, sedikit cairan. Nah, kemudian setelah kita bahas tentang perikardium fibrosum dan perikardium serosum, kita juga harus tahu bahwa beberapa tempat refleksi tadi dari lamina visceralis dan lamina parietalis itu akan ada tempat di mana aorta dan truncus pulmonalis itu meninggalkan jantung. Nah, itu nanti akan membentuk sebuah alur yang disebut sinus transversa perikardii. Yaitu di sini. Nah, ini kan truncus pulmonalis, kemudian aorta, itu nanti akan membentuk alur. Nah, ini, yang disebut sinus transversa perikardii. Ini ya. Oke, ini sinus transversa perikardii. Kemudian, jadi sinus transversa perikardii itu alur yang dibentuk dari truncus pulmonalis dan aorta. Oke, yang kedua yaitu akan ada alur yang dibentuk oleh vena cava superior, vena cava inferior, kemudian vena pulmonalis, itu akan membentuk sinus oblikus perikardii. Oke, sinus oblikus perikardii. Ini ya, teman-teman. Nah. Oke. Nah, demikian penjelasan mengenai core dan perikardium dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua. Selamat menikmati.